Radit FC salah satu klub futsal Pontianak yang masuk dalam Liga Futsal Profesional 2022-2023 harus menuai kekalahan saat bertanding di hadapan masyarakat kota Pontianak. Di hari Sabtu, Radit FC harus menuai kekalahan 4-6 saat menghadapi Kosovo CNA. Sementara pada hari Minggu, Radit FC dipermalukan Halus FC dengan skor 1-3. Halus FC tampil kurang meyakinkan di awal laga saat melawan Radit FC pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023 Amin Petang. Namun Halus FC mampu batik kembali dan memenangkan pertandingan atas Radit FC. Padahal Halus FC sempat tertinggal 0-1, namun Halus FC pun membalikan kedudukan menjadi 3-1. Sebetulnya kemenangan di Gorpang Suma Pontianak itu jelas amat berarti untuk Halus FC. Sementara Radit FC yang tampil di hadapan publik kota Pontianak semakin terpuruk di kelas men sementara Liga Futsal Profesional. Sementara di pertandingan sebelumnya, Radit FC menuai hasil negatif lantaran kalah 4-6 ketika menghadapi Kosovo CNA. Apalagi Kosovo CNA menampilkan permainan agresif sejak awal pertandingan. Berbagai pola serangan yang cukup baik dilakukan Kosovo CNA untuk bisa mencetak gol pembuka. Hingga pulit panjang di kipuasit, Radit FC tidak mampu mencuri poin di hadapan publik sendiri. Beri Kofianak, UU Junior, I News, Kuala Kota.